Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku, Sylvana Putri. Seperti biasa, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini yakni beasiswa full scholarship untuk S2 dan S3 di University of Oxford, Inggris. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Dan pastikan untuk kalian tonton video ini sampai selesai karena banyak banget info-info penting yang ada di video ini. Dan kita langsung aja mulai ke videonya. Oke guys, jadi Clarendon telah membuka pendaftaran program beasiswa untuk program studi dengan gelar S2 dan juga S3 yang ditawarkan di University of Oxford untuk tahun ajaran 2023 nanti. Nah, untuk orang-orang yang berhak untuk daftar beasiswa ini yakni mahasiswa dari seluruh negara yang mendaftar untuk program studi S yang bergelar S2 dan juga S3 yang ditawarkan di University of Oxford untuk tahun ajaran 2023. Untuk program yang ditawarkan pada beasiswa ini atau program studi yang ditawarkan adalah banyak banget. Karena seluruh program studi ini bisa kalian daftar. Jadi beasiswa ini menawarkan seluruh program studi dengan gelar S2 dan Doctor of Philosophy atau setara S3 yang ditawarkan oleh University of Oxford. Jadi semua program studi yang ada di sana dengan gelar S2 dan S3 itu bisa banget untuk kalian daftar. Kalau kalian lolos di dalam beasiswa ini tentu kalian akan mendapatkan banyak banget benefit yakni biaya uang kuliah secara penuh dan juga kalian akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Jadi kalian tidak perlu khawatir bagaimana untuk tinggal di sana. Nah untuk kriteria pendaftaran beasiswa sendiri itu dilihat dari prestasi akademik yang sangat bagus yang ditunjukkan dari hasil transkrip nilai perkuliahan kalian sebelumnya, penghargaan, atau publikasi kalian. Kemudian dilihat dari bakat, potensi karir, serta kontribusi yang relevan dengan program studi yang kalian pilih. Kemudian motivasi yang ditunjukkan dari komitmen belajar di bidang studi yang kalian pilih dan evaluasi pernyataan personal seperti motivation letter, seperti itu. Nah untuk durasi beasiswanya sendiri itu akan menyesuaikan waktu durasi dari program studi yang kalian pilih atau dari gelarnya. Misalnya S2 di sana 1 tahun berarti ya durasi beasiswanya 1 tahun. Intinya beasiswa ini meng-cover biaya kalian sampai selesai. Untuk deadline pendaftarannya sendiri akan ditutup bersamaan dengan batas akhir pendaftaran tiap program studi yang kalian pilih sekitar pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023. Jadi kalian bisa siapkan semua dokumen dan persyaratannya mulai dari sekarang. Dan untuk cara daftar beasiswanya juga gampang banget kalian bisa lakukan seluruh proses pendaftaran. Program studi gelar S2 atau S3 yang disediakan di University of Oxford untuk tahun ajaran 2023. Dan lengkapi semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan sebelum batas akhir dari pendaftarannya. Apabila kalian memenuhi syarat dan kriteria penerima beasiswa, kalian itu akan secara otomatis untuk mengikuti proses seleksi untuk program beasiswa klarenden. Dan untuk proses seleksinya sendiri itu untuk semua peserta yang memenuhi syarat pendaftaran dan menyelesaikan proses pendaftaran sebelum batas akhir akan diseleksi terlebih dahulu oleh tim akademik dari tiap program studi yang dipilih. Nah, peserta ini mungkin akan dipanggil untuk melakukan tes wawancara dengan ketentuan yang berbeda menyesuaikan dengan program studi dan gelar yang dipilih oleh pendaftar. Untuk pendaftar yang lolos proses seleksi tim akademik, tiap program akan dinominasikan menjadi penerima beasiswa pada sekitar bulan Februari atau Maret 2023. Untuk peserta yang lolos seleksi akhir akan mendapatkan surat tawaran penerimaan beasiswa dan informasi lebih lanjut melalui email yang akan dikirimkan pada sekitar akhir bulan April. Untuk surat penawarannya sendiri mungkin akan diberikan kepada penerima pada sekitar musim panah apabila ada penerima yang mengundurkan diri. Nah, untuk jumlah wordingnya sendiri atau jumlah pendaftar yang akan lolos seleksi akhir, itu setiap tahun ajaran Clarenden ini memilih sekitar 170 peserta untuk menerima beasiswa ini. Lumayan banget nih guys, kuotanya 170. Kayaknya aku juga bakal daftar nih beasiswa ini. Nah, informasi tambahan aja untuk pendaftar yang lolos seleksi akhir dan bersedia untuk menerima beasiswa akan mengikuti program yang diadakan oleh Clarenden Schoolers Association berupa seminar akademik dan perkuliahan di tempat wisata bersejarah di Inggris. Kriteria penerimaan juga mungkin akan bervariasi untuk setiap program studi. Penerima beasiswa ini harus lolos seleksi program studi S2 dan S3 di University of Oxford untuk dapat menerima beasiswa dari Clarenden. Apabila kalian belum mendapat kabar dari University of Oxford hingga bulan Juni, maka dapat disimpulkan bahwa kalian tidak lolos proses penyeleksian mengingat pihak penyeleksi tidak bisa menghubungi seluruh peserta yang tidak lolos karena banyaknya pendaftar. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Kalau kalian minat untuk dokter beasiswa-nya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku mohon maaf jika aku ada salah kata dalam penyampaian di video ini. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian semangat, semoga lolos beasiswanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax